Berbeda pada Natal sebelumnya, pemerintah kota dalam hal ini, wakil wali kota Jambi, Abdullah Sani, menggelar pantauan pelaksanaan Natal di beberapa gereja di kota Jambi. Pantauan ini dilakukan untuk memastikan semua umat yang beribadat di hari Natal merasa nyaman dan aman. Di gereja Katolik Santo Gregorius Agung, kehadiran Abdullah Sani mendapat sambutan yang antusias dari ribuan jemaah yang hadir. Kehadiran Abdullah Sani yang disambut hangat seolah menjadi simbol betapa kuatnya kerukunan antarumat beragama di kota Jambi. Di hadapan ribuan umat Katolik yang hadir, Abdullah Sani kembali mengingatkan jika sebagai kota yang heterogen dan banyak agama, kota Jambi harus menjaga keutuhan silaturahmi dan kerukunan. Untuk itu dirinya berharap kapanpun dan dimanapun kerukunan antarumat di kota Jambi tetap terjaga, sehingga kota Jambi bisa menjadi kota yang aman, damai, dan tentram. Jangan ada yang terjadikan, tapi sisi lain dekatlah pengumuman yang agama, bahwa di kota Jambi di provinsi diri itu disini ada beberapa agama di gangga 1-2 agama, 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 agama Agustri, Jambi TV